Intro Halo teman-teman, selamat menikmati Saya Muti Netisa Swiko, saya hari ini adalah reporter dari PNJDV Kebetulan hari ini kami akan meliputi kegiatan acara Penandatanganan EMUIU antara Pengadilan Agama Kabupaten Karo Bersama dengan Dinas Purnutukan dan Pencetakan Zipil Kemudian dengan Kantor Perkeran Agama Kabupaten Karo Yuk kita lihat ikutannya Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Mencari keadilan di Kabupaten Karo Pengadilan Agama Kabupaten Karo Bekerja sama dengan Kementerian Agama Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo Tentang kegiatan pelayanan terpadu yang diberi nama Novel Rindu Atau Inovasi Pelayanan Ringkas dan Terpadu Sesuai permangan nomor 1 tahun 2015 Dalam pelayanan terpadu Pasangan suami istri yang sudah menikah secara sah menurut agama Diisbatkan pernikahannya oleh pengadilan agama Kemudian atas dasar penetapan pengadilan agama itu Kantor Urusan Agama mencatatkan pernikahan Dan mengeluarkan kutipan akta nikah berupa buku nikah Selanjutnya Dinas Dukcapil mencatatkan dan mengeluarkan dokumen kependudukan Berupa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, KTP dan kartu identitas anak Serta akta kelahiran anak Dinas Dukcapi Dinas Dukcapi Jadi tadi Langkah Tentang sama nama ketua penduduk dan kutipan Kementerian Bergama Pasangan dari Novel Rindu ini Sesuai diperkirikan dina Dan tadi Sesuai dikirikan Jangan menyertai kekirikan POU Penandatanganan kerjasama atau MOU ini dilaksanakan di kantor pengadilan agama Kabanjahe pada Senin 6 Maret 2023 Penandatanganan MOU ini sebagai tindak lanjut dari komitmen 3 Dijen Yaitu Dijen Badilak Mahkamah Agung, Bimas Islam Kementerian Agama, dan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan pelayanan terpadu isbar nikah, pencatatan nikah, dan pencatatan kelahiran Dalam MOU yang ditandatangani ini disebutkan bahwa dalam rangka memberikan pelayanan secara terpadu yang lebih cepat, sederhana dan murah Maka pengadilan agama Kabanjahe, Kementerian Agama, dan Dinas Dukcapil Kabupaten Karu akan menyelenggarakan pelayanan keliling bersama untuk melakukan sidang isbar nikah, pencatatan nikah, dan pencatatan dokumen kependudukan Ibu, mau tanya testimoni Ibu tentang terkait inovasi ini seperti apa Ibu, perasaan Ibu, sama kesannya? Ya, saya merasa sangat apresiasi ya, karena memang ini sangat membantu masyarakat ya, khususnya yang punya permasalahan dalam hal ini Jadi kita harap memang masyarakat ini tidak susah lagi untuk mengurus semua-semua, sudah ada inovasi yang lengkap kita buat Jadi masyarakat dapat melengkapi, kalau dari Kandindas Dukcapil, melengkapi dokumennya terhadap semua permasalahan yang dapat kita atasi bersama secara bertiga Luar biasa, terus Ibu, kemudian tindak lanjut atau mungkin ada rencana ke depannya Ibu setelah acara ini Ibu? Seperti yang disampaikan oleh Bapak dari pengadilan agama tadi, Bapak Ketua, bahwa kita akan melakukan satu seperti perdana nanti di Kecamatan Lama Malam Oh gitu ya? Oh, kalau balang ya Ibu ya? Oke, kemudian Ibu, sama manfaat apa sih yang kira-kira didapat sama masyarakat mencari keadilan, khususnya di Kabupaten Karo ini Ibu? Ya, masyarakat akan lebih mudah, akan lebih mudah untuk mengurus semua dokumen kependudukannya Bila ada permasalahan dalam semua dokumennya, kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat bersama-sama bertiga Wah, sinergia Iya, kami harapkan akan lebih cepat dan tepat Bindu ini Pak, inovasi ini Pak? Saya pikir luar biasa ya, ini kan konteknya dalam rangka pelayanan terpadu Kita ingin masyarakat dapat pelayanan yang terbaik dari kita Terutama kaitannya dengan tiga instansi ini yang merupakan lembaga atau instansi yang melayani masyarakat Jadi saya mengapresiasi dengan luar biasa Luar biasa Pak, Masya Allah Pak Kemudian Pak, nanti ini acara selanjutnya Pak, tindak lanjut ke depannya apalagi sih Pak? Selain nanti kalau balang ini Pak? Ya, MOU ini kan rujukan ya acuan untuk kita melawan kerjasama Tentu tidak hanya konteksnya dalam penantangan MOU Tetapi lebih ke bagaimana implementasi dari hasil MOU itu Tentu ke depan beberapa hal yang bisa kita kerjasamakan, bisa kita lakukan Termasuk pelaksanaan sidang esbat yang insya Allah direncarakan handphone agama di Kecamatan Loh Balam Dan kita mendukung baik dari Kementerian Agama atau juga mungkin dari Duk Capil Wah, Masya Allah sekali ya Pak, ya luar biasa Pak sinerginya Sama ini Pak, untuk kesan Bapak, apa sih kira-kira manfaat yang akan didapat dari masyarakat pencari keadilan Khususnya di Kabupaten Karo ini apa aja sih Pak, terkait inovasi ini Pak? Yang pasti memang ini kan untuk mempermudah ya Pelayanan terhadap masyarakat, termasuk juga mencari keadilan Artinya ketika ada kerjasama ini Tentu memberikan peluang kepada masyarakat Untuk bisa melakukan sesuatu yang selama ini dianggap sulit Dipermudah gitu, jadi kita mempermudah pelayanan terhadap masyarakat Berarti insya Allah semakin terima ya Pak ya, untuk pelayanan masyarakat Ya demikian hasil liputan kami Saya Muti dari reporter PAKBC TV Mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati di video selanjutnya Nanti kan terus ya Jangan lupa like dan subscribe ya Saya bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Perubatan Karo mendukung sepenuhnya Terhadap pengadilan agama Kabupaten Jaya untuk menuju WBM 2023 Semoga sukses dan bisa terlaksana dengan baik Insya Allah merdeka Siap, yes Terima kasih Bapak atas apinya Pak Mustafit, terima kasih Kami Dinas Duk Capil, Kabupaten Karo mendukung penuh pengadilan agama menuju WBM 2023 Kami harap segera menuju 2023 untuk pengadilan agama, yes Terima kasih Bu Sampai jumpa Sampai jumpa